Halo teman-teman, kembali lagi di tips pintar selalu lebih tahu. Pada teka teki kali ini, aku akan kasih kalian teka teki untuk menebak nama-nama odang tubuh yang ada pada manusia. Kalau kamu tahu semua struktur manusia, kamu pasti bisa menjawabnya. Kamu udah siap belum nih? Langsung aja kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Kalau aku kasih klu gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini organ tubuh apa ya? Bagian tubuh ini biasanya bisa merasakan sakit setelah kamu makan makanan pedas. Gampang banget kan? Yuk coba aja ditebak dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Betul banget, ini adalah perut. Hayo, kalau perut kamu kuat makan makanan yang pedas gak? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Nah, kalau organ tubuh satu ini biasa digunakan untuk melihat. Bentuknya bulat dan ada dua. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Kalau kamu jawab mata, kamu bener banget. Pasti ini teka teki tergampang ya. Aku yakin kalian pasti bisa jawab. Lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak? Nah, organ tubuh satu ini gak bisa dilihat karena berada di dalam kepala. Klunya organ tubuh ini berfungsi untuk berpikir. Kalau udah tau jawabannya, mending yuk langsung aja dijawab dari sekarang. Teka teki keempat Hayo, gimana nih? Kamu tau gak jawabannya? Yap, ini adalah otak. Langsung aja kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Nah, kalau organ tubuh satu ini berada di sekitaran wajah. Klunya organ tubuh ini digunakan untuk menghirup atau mencium sesuatu yang wangi atau yang berbau. Coba kamu pikir dulu dan aku mulai waktunya dari sekarang. Yap, gak lain dan gak bukan. Ini adalah hidung. Hayo, jawaban kalian benar atau salah? Buat yang jawab salah, kebangetan deh. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki kelima, gambarnya seperti ini guys. Kalau organ tubuh satu ini, pasti kamu tau banget. Ciri-cirinya, organ ini ada dua dan biasanya digunakan untuk mengambil atau mengangkat sesuatu. Hayo, coba dipikir ini apa ya? Waktunya aku mulai dari sekarang. Teka teki kelima Yap, betul banget. Jawabannya adalah tangan. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Di teka teki ini, coba lebih fokus ya. Berbeda dari sebelumnya, kalau organ tubuh satu ini adanya di dalam tubuh manusia. Kalau kata orang-orang sih, organ tubuh ini bisa sakit kalau ditinggal sama pacar. Kira-kira kalau klunya kayak gini, menurut kamu ini organ apa sih? Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Yap, betul banget. Jawabannya adalah hati. Hayo, siapa yang udah pernah ngerasain sakit hati nih? Ya tentunya berbeda ya sama sakit hati yang biasanya digatakan orang-orang. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tujuh Kalau aku kasih klu gambar kayak gini, kamu pasti bisa jawab. Organ tubuh satu ini berada di bagian kepala guys. Ia ada dua di sebelah kiri dan juga kanan. Clunya organ tubuh ini digunakan untuk mendengar. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yap, ini adalah telinga. Kalau gak percaya, coba lihat lagi clue dan gambarnya dengan teliti ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke delapan Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Organ tubuh satu ini berada di bagian dalam perut manusia. Langsung aja dijawab 10 detik dari Sekarang. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yap, jawabannya adalah lambung. Buat kalian yang jawab benar, aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sembilan Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tau juga gak? Kira-kira ini organ tubuh apa sih? Clunya organ tubuh ini digunakan untuk merasakan rasa makanan seperti manis, asin, dan sebagainya. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya adalah lidah. Gimana? Gampang banget kan? Kita capcus lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sepuluh Di teka teki yang paling sulit ini, pasti kamu bakal kesusahan. Organ tubuh satu ini juga berada dekat sama lidah. Nah, biasanya digunakan untuk berbicara. Kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Ada yang bisa jawab gak nih? Jadi jawaban yang benar adalah bibir. Gimana? Pertahankan poin kalian ya. Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sebelas Kalau organ ini berada di dalam dada manusia, bisa dibilang organ yang satu ini adalah yang paling penting. Kalau tunya kayak gini, pasti kamu udah pada tau dong. Langsung aja ditebak 10 detik dari sekarang. Gimana, kamu tau gak jawabannya? Jadi jawabannya adalah jantung. Pasti kalian pada tau ya. Teka teki ke dua belas Di teka teki selanjutnya, gambarnya kayak gini guys. Kalau organ tubuh satu ini, biasa digunakan untuk berdiri dan berjalan. Organ ini juga ada dua loh. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yup, betul banget jawabannya adalah kaki. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut lagi ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tiga belas Di teka teki selanjutnya, gambarnya kayak gini nih. Organ tubuh satu ini berada di bagian tubuh paling atas. Nah, organ satu ini akan selalu tumbuh meski kamu potong. Langsung aja dijawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Kalau kamu tau, jangan lupa dong kasih tau aku dan teman-teman lain di kolom komentar. Nah, itu dia teka teki untuk menebak nama-nama organ tubuh manusia. Gimana menurut kalian? Seru banget ya. Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax